Ada yang tak biasa, dari caranya, merakit mimpi. Demi menjaga fitrah sebagai manusia berdaya, ia harus berhadapan dengan cibiran yang menerpah. Saya tuh merasakan bully itu dari TK sampai kuliah itu ada saja yang bully, fisik. Bernafas di bawah langit yang sama, membuatnya percaya bahwa tak ada yang sia-sia di dunia. Kami tidak pernah merasa, ini cobaan bukan? Kami tuh selalu merasa Dena ada anugerah, sampai sekarang pun begitu. Ini adalah titipan alam, tentu saja tindakan kami ini sangat diperkuat oleh relawan kami yang ada di belakang. Salah satunya adalah Kak Dena. Sebuah perjalanan yang membuatnya berdiri di kaki sendiri. Inilah kisah penyandang disabilitas yang berjuang menembus batas. Terima kasih telah menonton! Besona Pulau Dewata terpancar dari keindahan panoramanya, kerap mengundang wisatawan dari berbagai pelahan dunia. Adat-istiadat yang tak pudar semakin menjadi daya tanah. Sebuah kekuatan sekaligus keunikan budaya yang mewarnai kehidupan masyarakat Bali. Semua elemen itu membangun konsep kosmologis yang seimbang, ditopang keramatamahan penduduknya. Namun dibalik kemolekan itu, ada sepenggal potret kehidupan yang masih perlu mendapat perhatian. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali pada 2021 mencatat, setidaknya ada 12 ribu penyandang disabilitas di Bali. Salah satunya, Gede Nanda Kusumalita. Laki-laki 30 tahun ini mengidap serebral palsi. Serebral palsi yang saya alami ini adalah yang mengganggu motorik kasar saya, yaitu di kaki. Karena saya dulu lahir prematur dengan berat 1,7 kilo, dan 6 bulan kandungan sudah lahir, lalu saya di inkubator selama 3 bulan. Serebral palsi merupakan kondisi gangguan atau kerusakan otak ketika anak belum lahir atau masih di dalam kandungan. Kondisi ini menyebabkan gangguan motorik yang berkaitan dengan gerak dan koordinasi tubuh. Hingga saat ini, serebral palsi menjadi penyakit yang belum bisa disembuhkan dan berlangsung seumur hidup. Namun beberapa penanganan medis dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi motorik mereka. Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat, jumlah penderita serebral palsi pada 2018 sebanyak 866.770 jiwa dengan angka prevalensi 1-5 perseribu kelahiran hidup. Saya itu baru bisa merangkak di usia 5 tahun. Jadi saya baru bisa berjalan itu pada saat kelas 1 SD. Pas usia 6 tahun lah. Begitu. Sebelum itu saya digendong kemana-mana oleh orang tua saya. Dena, demikian ia biasa di Sabah. Kerap menerima perlakuan tak menyenangkan dari teman-teman sepayanya. Saya itu merasakan bully itu dari TK sampai kuliah. Itu ada saja yang membully fisik. Tak ingin terpasung dalam kondisi yang terus membuatnya terpurung, Dina berusaha membalik keadaan. Pelan-pelan tidak menjadi manusia yang cengeng, walaupun mungkin waktu saya SD sering saya nangis karena dia olok-olok oleh teman-teman sebayanya saya. Tapi ya saya karena TK saya ingin sekolah, ingin mempunyai pendidikan yang baik, jadi saya tetap lanjut. Saat menginjak remaja, Dina sempat menjalani operasi kaki dan terapi di negeri kangguru Australia. Saat itu, ia diajak oleh seorang dokter berkebangsaan Australia yang tengah melakukan penelitian di Bali. Itulah mengapa kondisi Dina relatif cukup baik dibandingkan penyandang serebral palsi lainnya. Dina masih dapat beraktifitas tanpa harus menggunakan kursi roda. Beruntung pula, Dina memiliki sosok keluarga yang selalu memberinya dukungan. Kami tidak pernah merasa ini cobaan, bukan? Kami itu selalu merasa Dina ada anugerah. Sampai sekarang pun begitu. Jadi kami artinya melatih diri kami untuk menerima. Cinta tanpa syarat dari orang tuanya menjadi penguat dalam menjalani setiap langkah. Tadinya saya berharap dia hanya bisa apa namanya bagaimana dia bisa mandiri itu saja. Dalam artian mandiri itu biar BAB sendiri, makan sendiri tanpa harus bantuan. Tapi kalau di titik seperti ini dia bisa apa namanya sampai dia katakanlah tamat sekolah terus bisa jualan dupa seperti itu. Terus berbagi dengan dengan apa dengan orang-orang yang mempunyai apa namanya keadaan sama seperti dia atau dia sering memberi bantuan sama anak-anak yang tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai bapak. Saya jadi bagaimana ya melebihi ekspektasi saya. Ya, harapan mereka tak nguluh. Sekadar melihat sangguh hati mampu berdikari sudah membuat mereka bangga. Namun Dina justru menyuguhkan sesuatu yang luar biasa. Sekecil apapun rejeki yang dia punya dia harus bisa berbagi. Karena orang di luar sana masih banyak yang kekurangan. Kita ini masih sederhana begini merasa masih kekurangan di luar masih lebih banyak lagi yang kekurangan. Tapi kita punya hati, punya kasih. Itu yang kita bagi. Sejak mengenyam pendidikan di Universitas Udayana Dina meluangkan waktu dengan berjualan dupa. Hal itu ia lakukan untuk membantu perekonomian keluarga sekaligus memenuhi kebutuhan kuliah. bermodal sepeda motor modifikasi ini. Ia berkeliling dari rumah ke rumah untuk mencacakan dupa. Di momen saya merasakan kepercayaan diri tersebut adalah ketika saya baru memulai kuliah. Baru memulai kuliah saya itu harus kuliah sambil berjualan dupa keliling. Jadi berjualan dupa itu dari rumah ke rumah door to door. Dari rumah ke rumah kantor ke kantor. Begitu. Jadi di sanalah saya memulai interaksi dengan orang-orang sekitar. Dupa itu ia peroleh dari Wayan. Penyuplai dupa dari Bangli yang mengantarkan pesanannya ke kediaman dena. Semangat juang itu terbentuk dari tekadnya yang kuat menyelesaikan pendidikan. Baginya pendidikan menjadi jalur yang memuluskan langkahnya membalik keadaan. dia itu menjual dupa walaupun dengan kekurangannya dia saya sangat salut dan sangat bersyukur melihat sosok dena itu. Begitu gigihnya dia itu menjual dupa sambil belajar sambil kuliah sampai dia bisa meluangkan waktunya membagi waktunya untuk mencari uang untuk demi keluarganya deminya untuk dia juga juga untuk mencapai ceritaan dia nantinya supaya bisa kuliah sampai dia sukses. hari ini kita belajar tentang nama-nama hewan anak-anak ini tampak riang mendatangi kelas yang akan diasuh dena. mereka adalah anak-anak penyandang disabilitas yang berasal dari berbagai wilayah sebalik. Lebih dari 200 anak berkebutuhan khusus yang aktif di sini. Setiap kegiatan disesuaikan dengan tingkat motorik mereka. Ada yang masih menjalankan fisioterapi. ada pula yang asik belajar tarian awi meski sambil duduk di kursi roda. Keceriaan tampak dari raw wajah mereka sama kakak asuh yang selalu menemani. Yayasan Peduli Kemanusiaan Baru merupakan organisasi berlabah yang didirikan pada 2001. Yayasan ini memberikan rehabilitasi pada penyandang disabilitas yang tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan formal. Anak-anak ini mendapat pelayanan fisioterapi, edukasi, dan dukungan psikologi tanpa dipungut biaya. Di sini Dena turut ambil bagian menjadi relawan mengulurkan tangan lewat membaca. Kita juga menerima beberapa relawan. Salah satunya adalah Kak Dena ini. Jadi Kak Dena ini kerap datang ke YPK jadi memberikan edukasi juga kepada adik-adik dan kalau saya bilang respon dari adik-adik ini Kak Dena ini sebagai salah satu inspirasi buat mereka. Jadi bagaimana mereka berjuang di sini, Kak Dena berjuang sampai dengan menjadi seperti sekarang ini, itu yang menjadi suatu edukasi juga buat adik-adik kita di sini. kehadiran Dena tentu menjadi penyemangat sebagai sesama penyandang disabilitas. Dena tahu betul betapa besar peran dukungan emosional yang perlu ia tularkan kepada anak-anak tersebut. dua tiga empat rasa kemanusiaan yang dimiliki Dena terus bertumbuh. ia melihat masih banyak anak yang membutuhkan bantuan. Selain anak-anak berkebutuhan khusus, ada pula anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebagian dari mereka bahkan sudah tidak memiliki orang tua. Namun lagi-lagi Dena menyadari arti pendidikan yang menjadi hak mereka. Tak ingin hak mendapat pendidikan itu terenggut dari mereka. pagi itu Dena berangkat dengan sepeda motornya menuju Karang Aseng. Sebelumnya Dena mampir terlebih dahulu ke kediaman salah satu temannya yang memiliki usaha kue. Ialah Goje Sosok pengusaha yang terinspirasi dari Dena awalnya di sini. Oh ya terima kasih di sini. Sama-sama Dena bagaimana anak-anak itu belajar tapi happy dia. Jadi kita bawakan roti-roti dari sini untuk setelah anak-anak itu belajar mereka bisa have fun juga. tak hanya membawa kue Dena juga menyempatkan diri membeli sembako seperti beras minyak goreng dan mie instan. Uang untuk membeli sembako itu ia peroleh dari hasil berjualan dupa yang ia sisihkan. Karena dulu saya pernah tinggal di Panti di Pantai Sohan selama 6 tahun dari tamat sekolah dasar sampai tamat SMK saya merasa dan melihat sendiri bahwa para donator itu datang ke Panti hanya untuk membantu dan saya juga ingin menghapus stigma bahwa orang-orang yang dulunya pernah tinggal di Pantai Sohan itu jangan hanya cuma bisa begini tapi satu saat itu harus kita bisa memberi ke orang lain Desa Pempatan Kecamatan Rendang Karangasembalu berada sekitar 60 km dari pusat Kota Denpasar dengan populasi sebanyak 10.000 jiwa rata-rata penduduk bekerja sebagai petani dan peternak sapi di sudut desa tepatnya di Banjar Pemuteran terdapat rumah keluarga milik Ketut Sengker dan istrinya Madesu Jani yang disulang menjadi kelas belajar kelas itu dinamai kelas belajar merah putih yang sudah ada sejak 1997 dahulu hanya belasan orang namun kini anak asuh mereka mencapai seratus putih rumah ini menjadi persinggahan anak-anak tidak mampu dari tiga desa sekitar keinginan menolong sesama lewat mengajar mendapat dukungan dari sejumlah relawan termasuk dena kedatangan dena selalu dinantikan dan disambut dengan sukacita oleh anak-anak di kelas belajar merah putih itu tinggal di perdesaan ini mendapati memperoleh gambaran anak-anak kita itu banyak yang drop out awal-awalnya kalau tamat 15 paling melanjutkan dua orang tamat 20 paling melanjutkan tiga orang oleh karena itu kami apa yang apa yang bisa kami keluarga lakukan sebagai seorang guru salah satu ini adalah titipan alam tentu saja tindakan kami ini sangat diperkuat oleh relawan kami yang ada di belakang salah satunya adalah kak dena dengan kecakapannya berbahasa inggris dena mengajarkannya kepada anak-anak desain tiska siswi kelas 10 ini begitu mengagumi sosok dena let me enjoy myself my name is ikut tiska lestari you can call me tiska it's part of the island furthermore its location in southwest side bable of moon south west north kalau dari nilai segitunya sih tentunya pantang menyerahnya di kondisi beliau yang memiliki kekurangan masih bisa berbagi kepada anak-anak disini untuk mengajarkan mereka banyak hal berbagi kebahagiaan bersama kami disini tentunya merasa sangat bangga juga bisa diajarkan oleh beliau seperti itu perjuangan dena itu pula yang terus dijadikan sengker sebagai penyemangat anak asumnya jelas saya selalu menanamkan pada anak-anak dengan cerita mas dena itu letaknya jauh jadi untuk datang ke sini saja mencapai dalam perjalanan kedonganan ke sini itu nusidua ke sini itu bisa dibayangkan mas paling cepat dua jam baru mereka sampai di tempat ini maka itu adalah salah satu gigih jadi gigih tidak cepat menyerah jadi anak-anak kami juga harus terinspirasi oleh tindakan kak dena selaku relawan disela-sela belajar dena membagikan kue yang dititipkan goce padan hari itu tepat hari ulang tahun dena yang ke-30 momen itu sekaligus menjadi perayaan sederhana bersama anak-anak kelas belajar merah putih Bakti Kominfo untuk program inklusi digital mayoritas mengenai infrastruktur tetapi di samping itu kami juga memastikan bahwa solusi ekosistem juga tersentuh dalam program-program inklusi digital salah satunya adalah dengan memberdayakan disabilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi luapan rasa syukur atas apa yang ia raih hingga saat ini dimanifestasikan lewat langkah kaki tertatih menapaki tangga pura ini tetap saya syukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan ide sanggung diwasa karena saya masih dikasih hidup dan saya meyakini bahwa semua manusia itu memiliki karmanya masing-masing jadi di mata Tuhan semua manusia itu sama ia yang sebelumnya bekerja di salah satu bank BUMN di Denpasar selama enam tahun kini harus disudahi namun langkahnya tak terhenti ada secerca harapan lewat peluang baru yang ia ambil Bagi saya semua itu ada masanya dan setiap kita mau maju ke depan pun juga ada pengorbanannya begitu tapi itu kan juga pilihan kita mau maju kita harus siap dengan konsekuensi tapi kalau kita mau stay dan lempem begitu saja ya sudah there is no challenge for ourselves menjadi pergolakan manakala ia harus melepas semua apa yang telah ia bangun di Bali dan kini ia harus merantau ke ibu kota untuk meniti karir di Bakti Kominfo di kantor barunya Dena mengemban tugas sebagai staff administrasi program transformasi digital yang diemban Bakti Kominfo berupaya menginklusikan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan Bakti Kominfo memberikan perhatian khusus kepada kaum difabel dengan mendukung adopsi teknologi dalam inovasi yang menjawab keterbatasan sosial yang ada Bakti Kominfo untuk program inklusi digital mayoritas mengenai infrastruktur tetapi di samping itu kami juga memastikan bahwa solusi ekosistem juga tersentuh dalam program-program inklusi digital salah satunya adalah dengan memberdayakan disabilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi semangat Bakti Kominfo dalam menjalankan inklusi digital direpresentasikan dengan baik lewat sosok pemuda penuh nilai juang Dena Mas Dena kan walaupun keterbatasan fisik Mas Dena juga untuk membantu pekerjaan juga gak bermasalah ya seperti biasa aja gitu dan banyak membantu saya juga untuk menyelesaikan pekerjaan selain Dena ada pula sosok Rubini yang setiap hari bekerja dengan kursi roda tak ada batas yang mampu menghambat semangat mereka ruang dan peluang yang sama mereka raih dan saya bersyukur Bakti Kominfo bisa mengempower teman-teman disabilitas agar mereka bisa mengembangkan diri mereka bersyukur lagi bisa memiliki karir pet untuk kedepannya mereka kini dengan bangga mengembangkan sayap juang itu stigma akan ketidakmampuan berhasil mereka patahkan tak ada yang tak mungkin dari disability menjadi ability terima kasih